Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang kita harus tahu bahwa Beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah banyak sekali Nabi-Nabi Tuhan Nabi-Nabi Tuhan di seluruh dunia ini Saya tadi baru membaca sebuah kesaksian dari seorang Nabi Tuhan juga Dan saya sangat terkejut karena apa yang dia dapatkan itu sama dengan yang kita dapatkan hari-hari ini Apa itu saudara? Yang mereka dapatkan adalah kedatangan Tuhan sudah ada di ambang pintu Di situ dia katakan Bahwa surga sekarang lagi sibuk sekali Sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kedua kali di atas awan-awan Tidak lama lagi Ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang mendapatkan firman Tuhan Bahwa waktunya Waktunya Tinggal 5 menit Saudara Satu tahun Satu tahun Itu 365 hari Betul? Satu hari 24 jam Betul? Kalau dalam perhitungan Ya Satu hari 24 jam Kalau sampai dikatakan hanya tinggal 5 menit Itu sudah amat sangat singkat Kenapa? Tema pada bulan Juli yang lalu Juli yang lalu Juni-Juli Adalah temanya adalah TOF Arti daripada TOF itu adalah Baik menurut Tuhan Tuhan sangat merindukan saat dia datang untuk kedua kali Saudara dan saya didapatkan Dalam keadaan baik Saudara Kalau saudara melihat apa yang dinamakan baik Saudara jangan berpikir Hanya secara rohani Rohani kamu baik Tapi Tuhan mau Bahwa pada saat kedatangan Tuhan untuk kedua kali Saudara dalam keadaan baik Jasmani maupun rohani Siapa yang mau? Respon Pada saat Tuhan datang untuk kedua kali Tuhan sangat merindukan Saudara dan saya itu TOF Baik menurut Tuhan Secara jasmani dan rohani Ya itu sebetulnya yang Tuhan rindukan Ada sesuatu Yang sedang Tuhan kerjakan Buat saudara dan saya Dalam akhir-akhir Tinggal 5 menit lagi Nyanyian yang terakhir Kita menyanyikan tentang TOF Dan kita dipersiapkan untuk ketemu di awan-awan Saudara Saat Kami tadi siang berdoa Kami mendapatkan penglihatan Kita berdoa ini ada setiap hari Selasa Kita ada Kita ada tim doa Yang berdoa di tempat ini setengah sembilan Khusus kita berdoa Buat pelayanan sore ini Saat kita sedang berdoa Kita sedang mempersiapkan Apa yang sebenarnya Tuhan mau Dan kita mulai berdoa Tuhan Apa yang harus kita lakukan Dan Tuhan katakan Kamu harus membuat suatu Benteng perlindungan Engkau harus membuat suatu benteng pertahanan Untuk tempat ini Dan semua yang hadir di tempat ini Harus ada yang dinamakan Benteng perlindungan Dan benteng pertahanan Sebab apa Saudara Karena Hari-hari di depan kita Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi Banyak masalah yang terjadi Buat bangsa dan negara kita Banyak kita mendengar Akan berita-berita yang negatif Itulah sebabnya Tuhan mengatakan Buat benteng pertahanan Saya berharap Saudara juga Membuat suatu benteng pertahanan Dan perlindungan Buat rumah tangga saudara masing-masing Buat rumahmu Buat tempat di mana engkau bekerja Buat benteng pertahanan Perlindungan Dengan cara bagaimana Kucurkan darah Kucurkan darah Efes damim Batas darah Sehingga tidak ada kuasa gelap Orang yang jahat Maupun apapun malapetaka Boleh menimpa Dalam keluarga Karena Tuhan mengatakan Hari ini Engkau harus membuat Perlindungan dan pertahanan Yang kedua Penglihatannya adalah Dalam Ada satu barisan Saudara Dan Tuhan katakan Ini adalah Perlombaan terakhir Dan Melihat bahwa Saudara-saudara ini Sedang menantikan tongkat estafet Ada lari Lari estafet Tongkat itu sudah datang Tongkatnya putih Kita siap Buat terima Tongkat estafet Dan Tuhan katakan Engkau ini adalah Pelari terakhir Sudah sampai garis finish Hampir sampai garis finish Jadi saudara dan saya Sudah hampir sampai garis finish Jadi kita sudah Pegang itu tongkat Tongkat estafet Artinya tongkat Yang mereka sudah Lari-lari Yang terakhir Tongkat itu diberikan Buat kita Dan kita harus lari Mencapai garis finish Dan saat itu Dikatakan Untuk mencari garis finish Itu tidak semudah Kata-kata Banyak rintangan Untuk lari dengan Membawa tongkat estafet Itu kita itu Banyak sekali rintangan Rintangannya macam-macam Ada yang kita harus Turun Artinya Merondong ke bawah Harus melompati Akan sesuatu rintangan Kadang-kadang ada jaring di depan Yang kita harus robek Dan perangi Itu jaring Dan dalam Penglihatan itu Tambah Dekat dengan Tempat garis finish Itu yang dinamakan Rintangannya Tambah banyak Saudara Saudara Saat saya merenungkan Saya sudah Palu pulang ke rumah Dan saya mulai Merenungkan Tuhan Kok banyak sekali ya Untuk mencapai Garis finish itu Kok tidak mudah Dikatakan Harus Ngerondong ke bawah Bahasa Jawanya Belusok Saudara Harus merendahkan diri Kalau tidak Tidak bisa Tidak bisa meneruskan Dan saudara tahu Orang kalau lari Lalu saudara itu Ada rintangan Mau tidak mau Harus menundukkan diri Dan harus Merondong Artinya Benar-benar Berangkang Merangkak Itu butuh waktu yang lama Tidak bisa Lari Saudara bisa lari Dengan merangkak Tidak bisa Pelan-pelan Tapi harus Bisa keluar Dari situ Sesudah itu Ada halangan lagi Dimana Ada sesuatu Yang harus dilompati Dan untuk Dilompati itu Tidak semudah Kata-kata Yang dilompati Harus Melompat Itu butuh Kecekatan Ada jaring Yang harus Diperangi Ini namanya Kita butuh Peperangan Jadi untuk Mencapai garis Dan mencapai Garis finish Mencapai destiny Mencapai Tof Garis akhir Itu yang dibutuhkan Kerendahan hati Berani melompat Dengan iman Jadi berarti Harus rendah hati Berjalan Dengan iman Dan harus Masuk Di dalam Peperangan Baru bisa Mencapai Garis finish Saat saya Mulai merenungkan Tuhan Kok tadi Dapat Pernyataannya Kok Seperti itu Sebetulnya Rintangannya apa Lalu Tuhan Beritahukan Nah ini loh Rintangan-rintangan Yang akan Dihadapi Tapi kalau saudara Mengatakan Wah Aku gak sanggup ya Saudara gak akan Bisa untuk Mencapai Yang dinamakan Tof Hari ini Kita belajar Apa yang harus Dilakukan Kita akan Baca bersama-sama Dari Dua Timotius Fatsal Yang kedua Ayat 4 Mulai Ferman Tuhan Mengatakan Begini Seorang Prajurit Yang sedang Berjuang Tidak Memusingkan Dirinya Dengan Soal-soal Penghidupannya Supaya Dengan demikian Ia berkenan Kepada Komandannya Seorang Olahragawan Hanya dapat Memperoleh Mahkota Sebagai Juara Apabila Ia Bertanding Menurut Peraturan Peraturan Olahraga Seorang Petani Yang Bekerja Keras Haruslah Yang pertama Menikmati Hasil Usahanya Saudara Jadi Yang pertama Tuhan Mengirindukan Ada Perjuangan Untuk Pegang Yang dinamakan Tongkat Estafet Itu Perlu Perjuangan Saudara Harus Fokus Soalnya Begini Saudara Kalau Tongkat Estafet Yang putih Sudah Dekat Dengan Kita Lalu Kita Meleng Melihat Akan Itu Mungkin Kita Tidak Bisa Tangkap Akan Tongkat Estafet Itu Bahkan Tongkat Estafet Pada Saat Kita Mau Diserahkan Kepada Kita Jatuh Karena Apa Karena Kita Tidak Fokus Perlu Perlu Yang dinamakan Perjuangan Artinya Kita Tau Aku Mau Mencapai Garis Akhir Saya Pegang Tongkat Estafet Itu Ternyata Saya Harus Merangkak Ini Perlu Perjuangan Dikatakan Seorang Prajurit Itu Seorang Yang Benar-benar Menjadi Tentara Harus Berjuang Tidak Memusingkan Dirinya Dengan Soal Kehidupannya Artinya Begini Saudara Setiap Orang Setiap Saudara Dan saya Itu Punya Persoalan Kecil Maupun Besar Itu Kita Punya Persoalan Tidak Ada Ngomong Aku Tidak Punya Persoalan Tidak Ada Semua Punya Persoalan Tapi Tuhan Katakan Bahwa Jangan Dipusingkan Dengan Persoalan Kamu Pasti Ada Jalan Keluar Amin Pasti Ada Jalan Keluar Amin Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Membiarkan Kita Dicobai Lebih Dari Kekuatan Kita Tidak Bapak Kalau Saat Ini Kita Menghadapi Sesuatu Misalnya Sakit Dan Sebagainya Pasti Tuhan Akan Buat Jalan Kita Menghadapi Persoalan Ekonomi Menghadapi Persoalan Seorang Suami Menghadapi Persoalan Daripada Istri Menghadapi Persoalan Anak 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 Kita Yang Aduh Sudah Didoakan Terus Menerus Kok Tetap Seperti Ini Pasti Ada Jalan Keluar Pasti Ada Jalan Keluar Amin Tidak Usah Takut Namanya Tidak Usah Kamu Memusingkan Karena Kalau Kamu Pusing Hal-hal Seperti Itu Kamu Tidak Akan Nyampe Ini Yang Dikatakan Seorang Prajurit Harus Berjuang Dan Jangan Sampai Dia Memikirkan Kehidupannya Artinya Semua Masalah Yang Ada Dalam Hidupnya Lalu Sudara Kan Katakan Begini Bu Sebetulnya Yang Kepengen Untuk Memikirkan Tapi Gimana Khoatir Itu Datang Sendiri Betul Enggak Kalau Khoatir Itu Datang Sendiri Betul Kan Apa Pernah Sudara Mengatakan Aku Mau Memanggil Kekhawatiran Gak Ada Kan Ya Bodoh Kalau Mau Manggil Kekhawatiran Tapi Kekhawatir Itu Kadang Datang Sendiri Satu Hal Jangan Dipusingkan Yang Besar Jadikan Kecil Yang Kecil Dibuang Saja Nanti Kalian Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Amin Nah Lalu Dikatakan Seorang Olahragawan Hanya Dapat Memperoleh Sebagai Juara Apabila Bertanding Menurut Peraturannya Ada Perkataan Berjuang Ada Perkataan Bertanding Kalau Namanya Bertanding Itu Adalah Sesuatu Hal Kita Perjuangkan Kita Harus Mengadakan Perlawanan Itu Tanding Bertanding Lalu Dikatakan Seorang Pertani Pertani Harus Bekerja Dengan Keras Apa Artinya Bekerja Dengan Keras Gak Bisa Enak Enakan Akhir Jaman Ini Gak Bisa Enak Enakan Jadi Apa Yang Sebenarnya Tuhan Sediakan Buat Kita Kita Kerjakan Sampai Tuntas Bekerja Dengan Keras Tadi Pagi Waktu Dari Kemarin Saya Mempersiapkan Kotbah Hari Ini Tuhan Itu Memberikan Dua Hal Tentang Binatang Yang Pertama Tuhan Katakan Nak Kamu Lihat Semut Kita Akan Baca Sama Sama Tentang Semut Itu Di Dalam Amsal Fasal Yang Keenam Kita Mulai Baca Ayat Yang Keenam Dikatakan Begini Kan Dikatakan Kita Harus Rajin Dan Kita Harus Katakan Bekerja Keras Amsal 6 Ayat 6 Dikatakan Ini Hai Pemalas Jadi Kalau Malas Itu Tidak Kerja Keras Hai Pemalas Pergilah Kepada Semut Perhatikanlah Lakunya Dan Jadilah Bijak Ayat 7 Biarpun Tidak Ada Pemimpinnya Tidak Ada Yang Mengatur Atau Yang Menguasainya Ia Menyediakan Rotinya Di Musim Panas Dan Mengumpulkan Makanan Pada Waktu Panet Sudara Tau Dia Bijak Sekali Semut Semut Saudara Lihat Semut Saya Pernah Memperhatikan Akan Semut Saya Percaya Semua Orang Di Sini Pernah Lihat Semut Siapa Di Sini Yang Tidak Pernah Lihat Semut Di Rumah Banyak Semut 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 Semua Orang Lihat Ada Gatel Ada Semut Besar Semut Semut Kecil Tapi Saya Memperhatikan Semut Yang Biasa Jadi Tidak Kecil Sekali Yang Tidak Besar Sekali Kalau Kalian Lihat Semut Itu Kalau Ketemu Selalunya Apa Kan Gini Tuk Terus Berangkat Yang Satu Kesana Yang Satu Kesana Betul Kan Dia Sebetulnya Kalau Dia Mendapatkan Sesuatu Itu Memberitahukan Disana Ada Makanan Lalu Makanan Itu Diambil Bersama Sama Kalau Dianya Tidak Kuat Digotong Yang Lain Ngomong Yuk 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 Dikotong Dikotong Sama Dimasukkan Kedalam Lubang Untuk Dipersiapkan Masa Penghujan Lu Semut Kok Bisa Begitu Ya Tidak Ada Yang Atur Tidak Ada Yang Menjadi Penguasa Tidak Ada Yang Menjadi Pemimpin Kok Bisa Sedangkan Saudara Dan Saya Itu Dikatakan Ciptaan Tuhan Yang Sempurna Tapi Seringkali Kurang Bijaksana Dan Tuhan Katakan Hari Ini Nah Belajarlah Dari Semut Belajarlah Dari Semut 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 Bisa Begitu Kok Saya Enggak Bisa Untuk Akhir Jaman Ini Tuhan Katakan Belajar Dari Semut Saudara Mengatakan Gini Bu Kalau Belajar Ya Ke Sekolah Masa Belajar Dari Semut Oh Iya Ferman Tuhan Mengatakan Belajar Dari Semut Sehingga Kita Malu Aduh Aku Kok Enggak Bisa Bijaksana Seperti Semut Saya Tidak Pernah Ngeliat Semut Itu Marah Marah Dengan Tereak Tereak Pernah Dengar Suaranya Semut Enggak Kalau Jangkrik Masih Lumayan Dianya Suka Tereak Tereak Nyanyi Saya Enggak Pernah Dengar Semut Lagi Nyanyi Saya Enggak Pernah Dengar Semut Itu Lagi Marah Marah Besar Jadi Saudara Kalau Marah Ingat Iya Semut Enggak Pernah Marah Kalau Saya Marah Apalagi Kalau Ngomong Aku Binatang Begitu Belajar Dari Semut Tuhan Bilang Ya Tuhan